Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadir Allah SWT, salam serta salawat, semoga senantiasa tercurah ke atas Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita, saya diminta ya, itu sudah lama dimintanya, kebetulan lagi kurang sehat. Ada dua tema tadinya yang terpikir, ada tema lain juga yang saya sempat rencanakan untuk saya sampaikan, tapi karena satu sebab akhirnya saya pilih tema yang ini. Tema ini memang satu tema siroh seperti tadi yang disebutkan, tapi memang banyak berkaitan sama sosiologi juga ya, dengan sejarah, dengan sosiologi. Awalnya adalah sebetulnya beberapa tahun yang lalu ada kawan yang tanya ke saya, ada nggak sahabat Nabi yang dari kalangan Badui. Waktu itu saya mikir, saya nggak pernah baca, saya belum pernah ketemu, ya nanti saya coba cari. Akhirnya saya coba cari, 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 cari. Dan dari situ lahirnya jadi satu tulisan, awalnya tulisan pendek, sampai jadi artikel jurnal. Jadi yang saya sampaikan hari ini, saya sengaja saya ambil memang dari artikel jurnal. Jadi karena memang insiskan kajiannya lebih serius, lebih mendalam. Nah, ternyata menarik sekali ketika kita bicara tentang orang-orang Badui di era Nabi. Dan kalau kita bicara orang Badui, kita juga bicara tentang masyarakat yang hidup menetap. Lawan dari nomaden sebetulnya bukan urban, sebetulnya sedentary. Tapi dalam bahasa Indonesia, nggak ada sedentary, adanya sedentary ada. Bagaimana spellingnya, saya nggak tahu. Sedentary. Tapi sedentary lah kalau dalam bahasa Inggris. Atau kalau bahasa Indonesia betul-betul bahasa Indonesia menetap, masyarakat menetap. Urban adalah sebagian dari masyarakat menetap. Jadi masyarakat menetap, dia bisa mulai dari masyarakat yang lebih sederhana. Desa itu kan juga bisa menetap juga. Jadi dia akan berkembang menjadi urban. Jadi perkotaan, masyarakat perkotaan. Nah, kenapa kajian ini menarik? Paling tidak buat saya. Kenapa menarik? Karena transformasi masyarakat dari masyarakat nomaden, dari masyarakat badui, menjadi masyarakat menetap, ini biasanya mencerminkan perkembangan vital dalam perkembangan tertentu. Dia menandai satu perubahan yang penting dalam masyarakat. Kalau pada masa lalu, zaman kuno, jadi mulai muncul peradaban-peradaban besar itu seperti Mesopotamia. Paling tidak seperti yang dibayangkan oleh para peneliti, oleh para pemikir. mulai munculnya peradaban besar seperti Mesopotamia, kemudian Mesir kuno. Itu berkaitan dengan bagaimana masyarakat yang tadinya dibayangkan bahwa mereka itu sebagian besar atau semuanya itu nomaden, hidup berpindah-pindah, atau semi-nomaden. Kemudian mereka menetap. Dan mereka dalam menetapnya itu mereka bisa mengembangkan pertanian. Dari pertanian mereka bisa mengembangkan pengairan. Dan terus ketika itu berhasil, jumlah masyarakat makin besar, populasinya meningkat, densitinya juga meningkat, kepadatan penduduknya. Maka mulai juga muncul antiprofesi-profesi yang lain, dan seterusnya. Akhirnya masyarakat makin komplek. Mulai muncul negara, kerajaan, dan seterusnya. Jadi peradaban berkembang. Begitu juga munculnya Rasulullah SAW di Hijas pada awal abad ke-7, boleh dikatakan menandai, atau boleh dikatakan, memang menandai dimulainya peradaban Islam. Makanya kita juga, paling tidak buat saya, saya ingin tahu bagaimana sebetulnya Islam melihat masyarakat nomaden. Bagaimana keadaan masyarakat nomaden, bagaimana keadaan masyarakat menetap di era Nabi, dan bagaimana Islam melihatnya, bagaimana Rasulullah mengatur di antara kedua kelompok masyarakat ini. Masyarakat nomaden, ini orang-orang badui sering muncul. Kalau antum yang biasa baca siro, tentu antum sering mendengar, dengan istilah misalnya A'rob, atau disebut kalau di Bupu Terjemahan, biasanya disebut orang Arab badui. Tiba-tiba ada yang datang ke Madinah, ada yang bikin begini, ada yang bikin seperti itu. Termasuk yang kencing di masjid itu terkenal kisahnya itu kan orang badui sebetulnya. Jadi sudah cukup sering mendengar disebut orang-orang Arab badui. Tapi memang menarik di dalam buku-buku siro, kalau kita baca, orang-orang Arab badui ini hampir selalu disebutnya anonim. Tidak disebut nama, hampir selalu. Ada orang Arab badui buat begini, ada orang Arab badui buat begitu. Siapa namanya ini orang? Seolah-olah namanya tidak penting. Mereka seolah-olah satu bagian yang sama, orang Arab badui. Kenapa kok seperti itu? Nanti kita lihat sebabnya seperti apa. Karena memang ada kaitan dengan karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang badui ini. Tetapi walaupun begitu, terus terang, saya ketika mengkaji tentang masalah ini, membaca tentang orang-orang badui dan seterusnya, sampai muncul rasa simpati. Menarik sekali orang-orang badui ini. Nanti kita lihatlah lebih jauh. Kita mau tahu dulu apa sebetulnya maksudnya masyarakat urban, apa maksudnya masyarakat nomaden. Dari istilahnya dulu. Masyarakat urban atau hador dalam bahasa Arab. Kalau di Malaysia dulu ada istilah Islam hadori. Sampai ada nasibnya Islam hadori yang mengusulkan Perdana Menterinya Ahmad Badawi. Jadi lucu juga. yang mengeluarkan idenya badui. Badawi maksudnya badui sebetulnya. Walaupun dia bukan seorang badui. Jadi masyarakat urban atau dalam bahasa Arab hador adalah mereka yang tinggal di perkotaan. Mereka sementara masyarakat nomaden atau badui adalah mereka yang tinggal di pedesaan dan padang pasir. Dalam hal ini untuk masyarakat Arab di padang pasir. Beda sama di Indonesia tentunya. Dalam bahasa Arab, Badawi bermakna badui, pedesaan, nomadik, nomaden. Orangnya disebut badui. Yang perilaku dan cara-cara hidupnya berbeda dengan masyarakat kota secara umum. Dan secara umum dianggap berseberangan dengan apa-apa yang terkandung dalam istilah. Kalau kita buka Ibn Manzur, Risanal Arab. Salah satu definisi dari Badawi adalah khilaf al-Hadar. Simple sekali, sederhana. Khilaf al-Hadar. Jadi apa-apa yang berbeda dari Hadar, dari kota, itulah Badawa. Masyarakat badui atau masyarakat nomaden. Sebelum saya cerita yang di era nabi, perlu juga kita fahami bahwa orang badui sampai sekarang masih ada. Walaupun sudah semakin terkikis. Di Saudi sudah semakin terkikis. Tetapi pada tahun 1974, misalnya, 1974, populasi badui di Arab Saudi sekitar 27% dari populasi. 27%, 1 per 4. Besar. Kalau zaman nabi, kita nggak tahu persentasenya. Tapi kita bisa katakan mayoritas. Karena pusat urbannya cuma sedikit. Mekah, Madinah, bisa dihitung dengan jari. Jadi mayoritas masyarakat Arabnya badui, nomaden, atau semi-nomaden. Di sini nggak dibedakan. Di sini 27% ini apakah seluruhnya full, nomaden, atau ada juga semi-nomaden. Sekiranya campur. Kemudian ada artikel Reuter tahun 2012 yang menyebutkan bahwa di Saudi nomadisme sebagai struktur ekonomi sudah hilang. Nomadisme sebagai struktur ekonomi. Mungkin nomadismenya sendiri masih ada. Masyarakat nomadennya masih ada. Tetapi secara struktur ekonomi sudah tidak penting lagi. Bisa dikatakan menghilang. Pada penelitian lain, tahun 2012 juga menginformasikan bahwa masih ada sekitar 2 juta orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai badui. Kalau ditanya, kamu ini apa? Misalnya saya badui. Saya orang badui. Dari 21 juta. Dari jumlah itu 200 ribu atau kurang adalah nomaden. Ini tahun 2012. 200 ribu masih lumayan banyak. Tapi orang nomaden zaman sekarang nggak persis sama seperti zaman dulu. Mereka masih hidup di tenda. Tetapi kadang peralatan modern juga masuk ke tenda mereka. Kenapa bisa ada orang-orang badui di Jazira Arab? Ini karena struktur geografisnya. Karena keadaan geografisnya. Situasi geografis di Jazira Arab yang bergurun. yang bergurun, jarang hujan, nggak banyak air, nggak ada sungai. Dengan oasis di beberapa tempat, mata air. Nggak memiliki sungai seperti Mesopotamia dan Mesir. Apalagi seperti Indonesia. Orang Arab kalau ke Indonesia dia bilang, wah ada jana. Betulan. Dia bilang jana. Sungai di mana-mana, hijau, pohon, banyak. Di sana nggak ada, kering. Saya bukannya sering ke sana. Saya pernah sekali saja ke sana. Kering, panas. Kadang-kadang malam kayak di oven juga. Kalau ruangannya mungkin arsitekturnya kurang begitu. Ini kita berasa panas juga. Kadang-kadang hujan deras mengguyur, tetapi dia cepat tenggelam di tanah yang berpasir. Jadi keadaan geografisnya yang seperti itu yang membuat membuat masyarakatnya menjadi banyak yang hidup nomaden. Nanti kita lihat sebab lain. Kenapa ada masyarakat nomaden. Di masa lalu ketika langkah-langkah ini, kalau sekarang sudah ada teknologi. Saudi sudah diudupkan dengan teknologi, jadi dia sudah mulai ada penghijauan. Jadi sudah makin dekat hari kiamat, orang katakannya. Dulu nggak ada teknologi. Jadi memang keadaannya begitu. Apa adanya. Sehingga karena keadaan yang seperti itu, menimbulkan kendala pada pertanian. Pertanian sulit di sana. Sangat sulit. Terus karena keadaan itu, kota juga lambat bertumbuh. Lambat berkembang. Jadi nggak seperti di Mesopotamia. Mesopotamia zaman kuno Mesir, di sepanjang sungai Nil, itu muncul kota-kota besar. Sampai yang populasinya juga besar. Dan karena itu, di Jazira Arab, keadaan itu secara signifikan mengurangi kemungkinan Jazira Arab untuk menjadi pusat peradaban besar. Tapi kan Islam muncul jadi peradaban besar. Ini menarik. Sebelum saya cerita yang Islam, di Jazira Arab, walaupun dia tidak muncul jadi peradaban besar di masa lalu, tetapi dari waktu ke waktu terjadi migrasi. Yang mereka ikut menyumbang. Kalau menurut Philip Hiti, orang-orang Arab Badui ini, mereka ikut menyumbang munculnya peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno. Kalau menurut Philip Hiti. Itu disebabkan mereka hijrah ke kawasan itu. Jadi waktu ke waktu kita dengar kisah orang-orang ini hijrah. Cerita tentang Madinah, itu diceritakan bahwa mereka itu hijrah. Soalnya mereka dari kawasan Yaman. Bahkan waktu Nabi Ismail baru lahir, dibawa sama Nabi Ibrahim di kota Mekah. Itu kan cerita Bani Jurghom. Lagi hijrah itu kan. Akhirnya mereka tinggal duduk di situ, di kota Mekah. Terus kan Islam muncul sebagai peradaban besar. Iya. Tetapi kan sebagai pusat peradaban, di Mekah, Madinah itu cuma sebentar. Kemudian pindah ke Damascus. Nanti pindah lagi ke Baghdad. Dan seterusnya. Nggak pernah balik lagi ke situ. Ada sebabnya. Ini mungkin kajian yang lain nanti. Kalau menurut saya ada satu sebab yang menang. Wallahualam. Ini pandangan saya. Baik. Penduduk di Semenanjung ini memang telah bermigrasi ke daerah lain sepanjang sejarah mereka. Karena Jazirah Arab tidak mengizinkan terbentuknya kepadatan penduduk yang tinggi. Padahal ini merupakan persyaratan bagi kemunculan dan kemajuan peradaban. Masuknya secara besar-besar orang nomaden dan seminomaden. Nomaden memang terjadi beberapa kali dalam sejarah. Termasuk juga yang melibatkan orang-orang Arab badui. Baik. Menurut Ibn Khaldun, ini menarik. Karena penghubungannya orang nomaden dengan orang yang menetap. Menurut Ibn Khaldun, ini ada di kitab Muka Dimahnya, pola hidup badui merupakan tahap yang lebih awal daripada kehidupan menetap. Ini kita sudah bahas. Mereka merupakan bentuk peradaban awal. Kehidupannya cenderung berpindah-pindah. Sederhana secara ekonomi. Dan biasanya hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Karena memang tidak memungkinkannya. Hidupnya ditendak. Pindah-pindah. Tidak bisa bawa lemari es. Tidak mungkin. Coloknya di mana? Jauh dari lint. Bisa kalau zaman sekarang bisa pakai generator. Tetapi dia tidak praktis. Dia tidak bisa nyimpen barang lama-lama. Jadi dia terbatas. Kalau apalagi zaman dulu. Makanya mereka betul-betul yang kebutuhan dasar mereka saja. Tapi pada umumnya kalau menurut Ibn Khaldun mereka mendambakan kehidupan urban. Hanya mereka tidak bisa. Mereka tidak selalu cocok. Tidak selalu cocok dengan kehidupan urban. Makanya ada orang Arab yang pernah ke Madinah. Nabi suruh tinggal di Madinah. Ada yang bertahan. Tapi ada juga yang tidak bisa bertahan. Jadi demam. Dia tidak cocok dengan iklimnya. Tapi ada satu dua yang kalau dia berhasil dia akan menetap. Tapi tidak banyak yang seperti itu. Baik. Jadi dia tahap kehidupan yang lebih awal. Dari kehidupan yang menetap. Keduanya. Baik kehidupan nomaden maupun kehidupan menetap itu kehidupan yang normal. Jadi tidak kita katakan yang nomaden ini yang abnormal. Tidak normal juga. Maksudnya ada sebabnya mereka hidup nomaden. Masyarakat nomaden seperti halnya masyarakat menetap itu adalah kelompok yang natural. Kelompok yang alami. Yang mengikuti kehidupan seperti itu karena mata pencaharian mereka. Jadi ada kaitan sama mata pencaharian. Sama pekerjaan. Masyarakat yang menetap biasanya memiliki mata pencaharian berhubungan dengan pertanian. Kerajinan. Perdagangan. Kalau Mekah. Pertanian juga ada kaitan Mekah. Nanti kita lihat. Sedangkan masyarakat nomaden mengandalkan peternakan. Terutama kita bicara di Arab. Mereka beternak. Beternak apa? Beternak kambing. Beternak ontak. Kuda juga bisa juga. Karena mereka kenapa jadi gara-gara beternak kemudian mereka jadi nomaden. Karena mereka memerlukan rumput-rumput tertentu tanaman tertentu untuk hewannya. Yang mereka untuk mendapatkan itu kadang-kadang mereka harus berpindah. Berpindah ke tempat yang memang menyediakan rumput semacam itu. Itu yang menyebabkan mereka terpaksa hidup nomaden. Khususnya ontak. Khususnya ontak. Baik. Selain yang ada juga yang semi-nomaden. Ada kelompok semi-nomaden. Mereka biasanya tetap di desa. Tetapi pada musim-musim tertentu harus melakukan perjalanan mencari padang penggembalaan untuk ternaknya. Kelompok semi-nomaden biasanya hidup sebagai penggembala domba. Kambing. domba. Yang menggembala kambing, domba ini biasanya semi-nomaden. Pada waktu-waktu tertentu mereka terpaksa keluar, pindah dulu. Nanti pada bulan yang lain mereka menetap lagi. Ikut musim. Ada juga yang full. Kalau yang full-nomaden ini siapa? Mereka yang termasuk dalam kelompok full-nomaden memiliki mata pencahan utama sebagai penggembala unta. Penggembala unta ini mereka ini biasanya full-nomaden. Kenapa? Karena unta menuntut para penggembala untuk pergi lebih jauh ke dalam kepadang pasir. Jauh dari pemukiman penduduk. Karena hanya dengan begitu keperluan hewan gurun ini dapat terpenuhi. Akibatnya para penggembala unta ini memiliki ciri-ciri yang paling bertolak belakang dibandingkan dengan anggota masyarakat perkotaan. Karena mereka full-nomaden. Full-benar badui ini. Kan tadi khilaf al-hador. Ini yang paling bertolak belakang sama karakter. Makanya kalau kita suka lihat orang maksud kita suka baca orang badui yang tingkahnya begini tingkahnya begitu aneh. Kayaknya norak benar gitu di kota gitu. Nah ini mereka inilah gitu ya. Karena mereka memang seringnya biasanya tinggalnya melosok di pedalaman gurun pasir. Ibn Khaldun juga mengatakan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak banyak bergerak. Ya maksudnya orang-orang yang hidup menetap ya. Mereka berada pada level yang sama dengan hewan liar yang tidak dapat diginakan dan binatang buas kemangsa. Ibn Khaldun kadang-kadang ngomongnya terlalu to the point. Maksudnya tidak beradab lah. Tidak beradab. Yang paling tidak beradab ya ini orang-orang badui yang apa namanya yang yang ternak ontai. Nah ini jadi tentang orang-orang badui. Dalam beberapa hadis Nabi justru menggambarkan peternak ontai peternak kuda dan ontai ahlul khayl wal ibil sebagai memiliki kepribadian yang lebih buruk dibandingkan dengan peternak domba ahlul khayl jadi sejalan kurang lebih dengan yang digambarkan Ibn Khaldun. Bahkan digambarkan di dalam hadis itu bahwa apa namanya ahlul khayl wal ibil ini sebagai orang-orang yang cenderung sombong fahir dan khuyala arogan sedangkan peternak domba biasanya memiliki sifat yang tenang tentram sakinah artinya yang kasar yang kelihatan kasar betul biasanya yang kalangan pengembala apa namanya ontai nah walaupun ontai ini identik sama orang-orang badui bukan berarti orang kota paling tidak pada zaman nabi gak akrab dengan ontai jadi mereka tahu mereka perlu ontai juga soalnya walaupun yang membesarkan yang mengindikan biasanya orang-orang badui nah kita juga membaca misalnya waktu Abraha mau nyerang Kaabah itu kan ada 200 ekor ontai yang dirampas milik siapa? milik Abdul Muttalib ontai milik Abdul Muttalib yang menjalankan mungkin itu orang-orang badui yang dibayar diupah tapi yang punya Abdul Muttalib orang kota artinya bukan orang badui jadi kadang mereka juga terlibat di dalam apa namanya peternakan ontai walaupun mungkin secara terbatas baik orang badui biasanya disebut terutama pada zaman dulu kalau sekarang saya enggak tahu dengan kata akrab kita ketemu di Quran di Quran itu enggak disebut orang badui dengan istilah badawah atau dalam bahasa rap ya badawah badawi badawi sifatnya tapi disebut dengan akrab dan ini menarik kata akrab ini kan berkaitan dengan kata arab dan sebagian peneliti menganjurkan bahwa ini menunjukkan asal-usulnya masyarakat arab di wilayah tersebut bahwa mereka asalnya akrab orang-orang arab sebelum mereka mengenal kehidupan menetap menarik juga Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa orang-orang badui adalah asal-usul orang arab dan bahan islam asal-arab asal-arab wal-maddah al-islam nanti kalau mau lihat rujukannya saya kasih artikelnya nanti bisa dilihat rujukannya disitu jadi dan Umar bin Khattab termasuknya punya perhatian sama orang-orang arab badui ketika terjadi pacaklik Umar termasuk memperhatikan karena tinggalkan di kota orang kalau tinggal di kota biasanya fokus perhatian lebih banyak ke kota tapi beliau paham juga bahwa dalam situasi pacaklik tertentu masyarakat badui di kawasan tertentu juga terkena implikasi termasuk yang dibantu oleh beliau dan beliau juga punya sahabat orang badui Umar bin Khattab pernah Ibn Umar itu dalam satu riwayat lagi naik kendaraan dari satu kota balik ke Madinah kalau tidak salah terus ketemu dengan satu orang disamperin mereka ngobrol berdua Ibn Umar dengan satu sahabatnya terus Ibn Umar ngasih hadiah apa yang dikasih hadiah saya lupa dikasih sesuatu yang dia bawa dikasih hadiah kemudian mereka berpisah terus temennya nanya Ibn Umar kenapa kamu kasih orang itu dia orang Arab badui saja ya dulu ayahnya dia sahabat ayah saya jadi maka saya pun berbuat baik juga sama anaknya jadi hubungannya tidak hilang tidak putus nah hubungan antara orang-orang Arab di zaman kuno kalau kita bicara apa namanya tentang orang-orang Arab Arab orang Arab badui dengan ontanya dan seterusnya jadi orang-orang Arab badui zaman kuno dengan unta mereka itu ibarat pepatah dalam sebuah prasasti Ashur tahun 854 sebelum Masih ini saya ambil dari Philip Hitti disebutkan tentang seorang pemimpin Arab yang memimpin sekelompok orang mengendarai seribu unta berperang melawan Salmaneser III di perbatasan Syria Salmaneser III ini raja mungkin Assyrian mungkin dalam catetan kelihatan mereka pakai unta orang-orang Arab dikenal dari dulu makanya orang kadang-kadang kalau yang kurang baik mencela orang Arab biasa dengan unta kalau sekarang dengan kadal sepulnya tidak paham juga kenapa jadi kadal dua-duanya tidak bagus tentu saja nah di lain waktu orang-orang Arab ini biasanya tercatat di dalam saya sebagai Aribi Arabu atau Urbi ini istilah yang digunakan pada zaman dulu untuk menyebut tentang mereka mereka dipaksa untuk tunduk kepada para penakluk Ashur dan menyalahkan beberapa unta mereka sebagai upeti kemudian orang-orang Arab juga muncul di dalam catatan sejarah bergabung dengan tentara Serses Persia dalam upainya gagal untuk menaklukkan Yunani nah unta ini memang penting sekali buat orang-orang masyarakat Arab Badui sampai-sampai mereka menyebut diri mereka ahlul ba'ir ahlul ba'ir ahlul ba'ir atau sebetulnya bukan pengendara unta ya maksudnya orang yang apa namanya pakar soal unta pengembala pengembala unta mungkin kita bisa sebut nah hampir setiap bagian dari hewan ini sampai kekotorannya air seninya bermanfaat buah mereka sampai-sampai Philip Hiti nyebut orang Arab Badui ini bisa disebut ahlul ba'ir bisa disebut teman tetap orang Badui alter ego dan orang tua angkat sampai dikatakan begitu karakteristiknya karakteristik orang Badui kehidupan nomaden mereka karena kehidupannya keras ya ketingkat subsisten itu pas-pasan maksudnya ekonominya pas-pasan ya itu membuat korma dan air menjadi milik yang berharga ya jadi makanan yang sangat berharga ada sedikit air saja ya ada korma saja itu sudah sesuatu yang sangat sangat berharga ya apalagi kalau kebetulan hewan yang ada di rumahnya ada susunya nah itu udah udah tambahan bonus ya bahkan kita ingat waktu Nabi Hijrah itu mampir di tendanya umum ma'bat ya kalau tidak salah ya terus tanya ada ada minuman atau makanan atau minuman susu atau apa itu ada kambingnya tapi udah gak ngeluarin susu ya boleh saya coba perahkan gitu kan ya sudah boleh diusap sama Nabi diperah keluar susunya ketika itu keadaannya lagi tidak mengeluarkan susu ya jadi mereka keadaannya sangat miskin ya sangat sederhana ya kondisi keras yang dialami oleh mereka ini ya menimbul akhirnya menyebabkan mereka menjadi kelompok-kelompok yang suka berperang terutama antar kabilah ya sering keperang antar kabilah dalam konflik kabilah konflik antar kabilah jadi seperti konflik antar negara apa yang didapat nah itu jadi pampasan perang ya nah ini menyebabkan suasana di kawasan itu menjadi tidak tidak stabil ya tidak tidak stabil tidak aman terutama pada waktu-waktu tertentu ya dan ini menjadi bagian dari struktur ekonomi padang padang pasir ya tetapi orang-orang badu ini juga terkenal dengan sifat-sifat baik ramah sama tamu makanya yang terita umum abad itu kan kalau tamu datang dilayani dengan baik ya dilayani dengan baik ramah dan setia kepada teman loyal kepada teman sampai ada istilah yang terkenal ya kita bela ya saudara kita yang zalim dan yang mazlum ya kemudian diluruskan oleh nabi maknanya ya nabi kemudian meluruskan meluruskan maknanya nah jadi inilah kurang lebih ya karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang Arab badui masih banyak lagi yang positifnya mereka sangat menonjol dari segi bahasa ini hal yang sampai sekarang saya masih belum paham mungkin diantara yang hadir denger ini barangkali ada yang ada yang pakar nanti bisa share juga sama saya kenapa kok bisa begitu ya biasanya ini kan bahasa kehalusan bahasa itu kan berkaitan sama kemajuan peradaban ya di perkotaan orangnya muncul lah orang seperti Shakespeare orang seperti para penyair-penyair yang hebat tapi kalau di masyarakat Arab justru orang badui itu termasuk yang paling menonjol bahasanya paling indah bahasanya itu jadi salah satu sebab kenapa apa namanya orang-orang Arab dulu menitipkan anaknya disusui di kampung-kampung Bani Saat itu termasuk saya kira semi nomaden ya Nabi dititipkan disana disusui orang-orang Arab yang lain pun begitu juga ya yang di kota ya mereka punya kebiasaan begitu salah satu sebabnya untuk mendapatkan kefastihan bahasa tadi ya jadi dari kecil sudah dengerin bahasa yang yang bagus ya pernah Nabi dengar ada seorang Arab badui berbicara dengan kata-kata yang bagus sampai Nabi kemudian mengatakan beberapa kefastihan adalah sihir ya dan beberapa puisi adalah kebijaksanaan nah entah kenapa kok bisa begitu ya kok orang Arab ini menarik satu fenomena menarik orang Arab yang secara secara apa namanya pribadi kasar kasar tapi kok mereka bisa bahasanya sangat sangat bagus ya ini mungkin yang apakah semi nomaden atau yang nomaden juga begitu saya kurang pasti ya Imam Shafi'i itu ya Imam Shafi'i masih kecilnya tuh suka main di tempat suku-suku Badui makanya bahasanya bagus ya Imam Shafi'i dan orang Badui suka hadir di majelis Imam Shafi'i kan terkena pisahnya sampai ada murid Imam Shafi'i yang tanya sama kepala Badui'inya kalian ini orang yang nggak pernah hadir majelis taklim nggak suka hadir majelis taklim tapi kok kalian datang ke majelis Imam Shafi'i itu mereka jawab kami datang untuk bahasanya karena bahasanya Imam Shafi'i bagus ya jadi mereka dengerin bahasanya mungkin mereka nggak ngerti pikir mungkin nggak ngerti tapi bahasanya mereka suka mereka dengarkan ya mereka ini orang-orang yang merdeka ya bebas ya nah orang Badui'i ini orang yang bebas tidak mau tunduk pada otoritas apapun selain suku mereka sendiri ya namun mereka berinteraksi dengan kepala suku mereka dalam semangat kesetaraan ya mereka hidup tersebar di padang pasir tinggal terpisah dari suku-suku besar ya dan kata Philip Iti individualisme sudah mendarah daging begitu dalam sehingga orang Badui tidak pernah mampu mengangkat dirinya ke martabat makhluk sosial yang level apalagi level internasional ya mereka tidak suka hidup dalam peraturan sosial makanya bertentangan lagi Hilaf Hadad ya bertentangan dengan kota lagi ya yang akan membatasi kebebasan mereka mereka gak suka ya keadaan ini tentu sangat menyulitkan tentunya ya untuk apa namanya mendorong terbentuknya peradaban perkotaan yang diperluas di kawasan yang banyak orang Badui'inya tentu susah ya tentu susah karena akan ada resistensi dari kalangan orang-orang orang-orang Badui saya masih mendengar bahkan di Saudi paling tidak sampai beberapa tahun yang lalu itu ada orang-orang yang kalau mau dia mau pergi haji tapi gak pakai pisah haji ya itu bisa di sana dia pergi umroh beberapa bulan sebelum musim haji dan di sana dia bayar minta perlindungan sama suku tertentu kabilah tertentu tinggal di tempat kabilah mereka itu gak bisa dikutik-kutik sama pemerintah pemerintah gak masuk ke situ ya itu independennya mereka tuh begitu ya nanti pada waktunya musim haji mereka yang atur pakai penutup segala macem sampai bisa pergi haji ya nah jadi ini makanya harus hati-hati orang yang di kota dalam berhubungan dengan mereka mereka perlu negosiasi dan perlu mengatur dalam makanya sistem yang berkembang adalah sistem konfederasi di jazirara pada zaman nabi itu sistem konfederasi kabilah-kabilah itu jadi semacam negara-negara nah antara masyarakat nomaden dan menetap ada hubungan saling menguntungkan biar bagaimanapun walaupun itu khilaf berbeda mereka tapi ada hubungan saling menguntungkan beberapa orang badui dengan ekonomi yang lebih baik kadang memutuskan tinggal permanen di desa atau di kota dan sebaliknya mereka yang hidup menetap tetapi menghadapi tekanan sosial ekonomi dapat memutuskan untuk kembali ke kehidupan nomaden ada juga orang kota yang terus balik jadi orang nomaden lagi ada sehingga kedua pola hidup ini bukannya bukan terpisah sama sekali orang badui membutuhkan produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri seperti korma produk pertanian korma dantung pakaian senjata bagaimana mereka dapetin itu mereka pergi ke kota untuk membeli itu belinya pakai apa mereka punya produk sendiri apa misalnya mereka bisa jual hewan ternaknya hasil hasil dari hewan ternak susunya dari susu mereka bisa bikin mentega mereka bisa bikin keju mereka jual di kota duitnya mereka gunakan untuk beli barang yang mereka mereka perlukan jadi pada saat yang sama mereka juga menawarkan ternak mereka dan produk turunannya susu wal kepada penduduk kota atau penduduk desa juga jasa transportasi penduduk kota kalau lagi perlu pergi mereka kadang-kadang pakai jasanya orang badui supaya nggak diganggu melewati kabilah-kabilah yang besar yang penting jadi mereka nggak diganggu ada perlindungan dari suku-suku itu tetapi walaupun ada hubungan simbiosis orang kota juga perlu produknya perlu juga produknya orang-orang badui itu Nabi biasanya melindungi itu ada beberapa hadis menyebutkan Nabi melarang nggak boleh potong para pedagang di Madinah tidak boleh beli barangnya orang badui sebelum mereka sampai di pasar Madinah biar mereka sampai di pasar Madinah mereka berjualan di situ nggak boleh para pedagang potong di tengah jalan beli dari mereka ini kan satu bentuk perlindungan sebetulnya kenapa kan orang Madinah orang kota lebih ngerti perdagangan mereka tahu harga pasar orang badui nggak selalu faham mereka bisa dirugikan kalau dipotong dibeli di tengah jalan oh ini kayaknya menguntungkan harga yang ditawarkan padahal harga pasarnya nggak segitu jadi Nabi melakukan regulasi yang adil buat dua-duanya baik orang yang nomaden yang badui maupun orang yang di kota nah walaupun ada hubungan dan kerjasama diantara kedua belah pihak tapi juga ada tarik-menarik yang berlawanan diantara masyarakat nomaden dengan masyarakat yang menetap kenapa begitu karena perkembangan kehidupan perkotaan menuju peradaban yang lebih kompleks memerlukan penguatan kehidupan menetap jadi ketika kota ini menguat kan ada kota Mekah ada kota Madinah kita lihat Madinah kemudian menguatkan dan ketika dia meluas pengaruhnya kota ini kota ini mensyarapkan untuk mendisiplinkan suku-suku nomaden yang ada karena kan kehidupan kota itu nggak mungkin berjalan kecuali dengan regulasi yang baik harus peaceful harus tertip kalau nggak berantakan sementara suku nomaden maunya independen badui-badui ini nggak mau diatur itu akan terjadi clash akan terjadi konflik jadi ada apa namanya perlu pendisiplinan suku-suku nomaden yang terbiasa bebas sehingga tunduk pada aturan lebih sentralistik sehingga menjamin terwujudnya kestabilan politik dan ekonomi jika ini terjadi kota dan desa akan semakin terintegrasi dan pada gilirannya akan berkembang menjadi negara atau kerajaan kalau dia terus berkembang dia akan berkembang sampai ke tahap negara waktu zaman Nabi dia belum sampai ke level negara saya tertarik si roh ini menarik sekali Rasulullah S.A.W. ini Nabi yang kalau kita baca sifat-sifatnya beliau tengahan sifat-sifatnya kan tidak tinggi diantara yang rendah rendah diantara yang tinggi segala sesuatunya itu pertengahan sifat-sifat beliau sampai kurun kalau saya kira kurun dimana beliau diutus juga pertengahan juga itu satu fase sudah ada kota tapi belum muncul jadi satu negara pas Nabi muncul ketika itu jadilah satu daulah kehidupan perkotaan akan semakin komplek kalau itu berjalan dan pada saat yang sama akan mengembangkan ekonomi terus berkembang ekonominya berkembang ilmu pengetahuan berkembang sistem pertahanannya berkembang begitu juga elemen peradaban yang lain kalau kota ini berkembang terus jadi negara jadi kerajaan dan sebagai dampaknya sebagai dampaknya kalau itu terjadi masyarakat nomadennya jadi terkontrol diatur harus tunduk harus ikut lebih tunduk pada otoritas perkotaan dan mungkin menjadi terpinggirkan konsekuensinya begitu tidak lagi seperti sebelumnya oh ini pembantu misas ini apa baduinisasi oh minta maaf ini musimnya baduinisasi baduinisasi nah tetapi ada juga masa di mana sebaliknya yang terjadi otoritas perkotaan mengalami kemerosotan kemunduran terus stabilitas sosial ekonominya hancur berantakan dalam situasi seperti ini nomadisme muncul lagi tumbuh lagi orang-orang badui mengkonsolidasikan diri mereka otoritas bergeser dari kepemimpinan kota menjadi konsolidasi suku lagi sebuah proses yang tentu saja bertahap tidak serta-merta dan ini akan menyebabkan terjadinya desersi beberapa pemukiman yang memaksa beberapa penduduk kota untuk berimigrasi ke kota yang lebih baik yang lebih settle atau sebagian dari mereka berbalik menjalani kehidupan nomaden di padang pasir dengan kata lain ini merupakan satu proses baduinisasi baduinisasi tapi tidak ada sebetulnya dalam bahasa Inggris istilah baduinisasi sebetulnya juga tidak ada ini menurut Irapidus di dalam buku sejarah history of Islamic society kalau tidak salah dia mengatakan situasi seperti ini pernah terjadi tiga abad sebelum Islam muncul di Hijaz akibat melemahnya kekuatan perbatasan terutama di Arabia Selatan serangan badui di daerah perbatasan dan bentrokan suku lebih sering terjadi memaksa pemukiman pinggiran meninggalkan pertanian dan menerima pengembala dan saya ini saya gak bahas disini karena waktu kalau Antum baca tafsir Qurtubi misalnya tentang Sailal Arim Sailal Arim kisah kisah bobolnya bendungan di Yaman itu pembahasan Al-Qurtubi disitu itu seperti menggambarkan terjadinya proses baduinisasi bagaimana kota-kota yang tadinya terhubung digambarkan di dalam tafsir itu kota-kota itu terhubung orang mau jalan dari satu kota ke kota yang lain itu gak perlu bawa tenda bawa ini mereka bisa mampir di kota-kota yang ada kota-kota kecil desa-desa yang ada tapi akhirnya karena mereka hilaf mereka lupa dengan Allah akhirnya itu semua menghilang jadi gurun lagi jadi gurun lagi